Kita ada rasa senang, kalau dulu ya, dulu ya saya itu, waktu masih belum paham. Itu senang itu ketika punya, atau ketika memiliki. Hari ini dengan izin Allah, Allah kasih kesenangan baru. Ketika bisa ngasih orang lain. Bisa bantu orang lain. Bisa nyenangkan hati orang lain. Bisa memudahkan urusan orang lain. Kesenangannya beda. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, itu kita akan belajar, dan akan dapatkan nanti. Mungkin baru terasa, sayajak 2008, diajarkan sama Kiai saya ke poso. Saya baru paham nih, beberapa tahun terakhir ini. 2008 itu berapa tahun yang lalu. Oh, ini maksud buru saya. Ini maksud Kiai saya. Belajar ilmu mengalah, belajar mikirkan orang lain, belajar berkorban. Kita ada rasa senang, kalau dulu ya, dulu ya saya itu, waktu masih belum paham. Itu senang itu ketika punya, atau ketika memiliki. Hari ini dengan izin Allah, Allah kasih kesenangan baru. Ketika bisa ngasih orang lain. Bisa bantu orang lain. Bisa nyenangkan hati orang lain. Bisa memudahkan urusan orang lain. Kesenangannya beda. Cobalah, betul gak? Beda gak rasanya, mas? Kita jadi wasilah orang pergi ke baik Allah. Kita jadi wasilah. Tadi malam kan cerita. Betulah raya kau, betulah. Kita, bukan kita nolong dia. Dia justru nolong kita. Lewat wasilah dia, kita dapat rezeki. Betul gak? Nih, kita mikirkan guru ngaji kampung. Kita mikirkan tukang galik kubur. Kita mikirkan marmuk masyid. Kita kecipratan gak? Ngerasakan gak? Ada gak cipratannya? Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang nak ketemu, betul mana? Ngantri. Panjang prosedurnya. Begitu dengar ngurus guru ngaji kampung, langsung disambut. Yang harusnya besok disambut hari ini. Coba tengok Allah. Begitulah Allah tuh, menunjukkan sinyal-sinyal. Makanya mudah-mudahan kita nih bisa, ngerti tiga tadi. Hidup. Kehidupan. Menghidupi. Masuk di zona mana kita? Menghidupi. Saya punya tenaga, Ustaz. Oke tenaga. Saya punya waktu, Ustaz. Waktu. Keluarkan. Saya punya ide, Ustaz. Keluarkan idenya. Ayo. Saya bisanya menghubungkan orang. Mainkan dengan merdu. Abang disini. Abang tuh disitu. Saya gak bisa sering-sering disitu. Tapi terkonek terus. Sampai surga, insya Allah. Inilah yang kita niatkan untuk menyenangkan hati bagian dari Rasulullah. Dan saya bilang, nanti cita-cita tertinggi, Abang kakak, cita-cita tertinggi. Ketemu sama Allah. Tak ada gimana? Ketemu sama Allah, ketemu sama Rasulullah. Udah pasti dah. Itu dah. Tak bisa dibayangkan. Saya kok ngomong itu suka baper ya. Karena bagi saya cuma itu energinya. Cuma itu yang bisa bikin kita bisa bergerak. Bisa semangat. Dan mudah-mudahan bisa terus istiqamah. Karena kalau mengharapkan janji manusia dan stres-stres. Kita udah selesai zona ini. Kita bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Kita sedih atas kesedihan orang lain. Jadi hidup itu makan, minum. Dua, kehidupan. Life itu memaafkan, memberi maaf. Menghidupkan orang lain. Menghidupi, memperjuangkan, memikirkan orang lain. Yang sedang kita fight. Nah ini kita mulai. Sekarang Alhamdulillah dengan izin Allah di Indonesia sudah jalan. Kita mulai silaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di Sarawak. Nanti insya Allah kita akan silaturahim dengan saudara-saudara kita di Brunei. Di Sabah. Satu pulau ini kita ajak kolaborasi. Kita akan bikin Sarawak. Sayang yatim. Brunei. Sayang yatim. Ya kan kita akan launching nanti. Insya Allah nanti kita akan silaturahim sama-sama. Berkah selalu Abang Kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kita semua. Dan mudah-mudahan siapapun yang sedang berbuat. Bergerak. Beramal soleh. Menjadi jembatan kebaikan. Semoga Allah jaga. Allah lindungi. Dan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Dan semoga semua yang kita lakukan. Dicatat Allah. Diridui Allah. Sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan juga menjadikan baginda Rasulullah senang. Dan cinta kepada kita. Mengakui kita sebagai umatnya. Dan mumpung lagi safar ya. Kita niatkan semoga semua kebaikan yang kita lakukan selama safar ini. Mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan mudah-mudahan. Apapun yang kita lakukan. Menjadi penggugur dosa-dosa. Di masa lalu. Al-Fatih. Amin Allahumma amin. Al-Fatih. 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 Terima kasih.